Intro Interlude bersama Riki Rahim Halo Paranois Di tahun yang baru ini 2022 ketemu lagi sama Riki Rahim di Interlude Walaupun ini bukan episode yang pertama kali keluar di 2002 Sebelumnya kan ada cita-citata ya Yang rilis pertama kali di 2022 2002 lagi Ya buat Paranois semua Semoga di tahun yang baru Di tahun yang baru ini Dapet sesuatu juga yang baru Terus juga dapet hal-hal yang positif Terus juga apapun pencapaian yang pengen lo capai Ya tercapai juga di tahun ini Yang terpentingnya semoga kita Selesai dari pandemi dan lo semua Dalam keadaan sehat sekarang Dan yang penting lo juga bisa berbahagia selalu Gitu Paranois Doa gue untuk lo semua menyambut di awal tahun 2022 Tentunya di tahun yang baru juga banyak Hadir yang baru juga Baik dari karya musik ataupun karya yang lainnya Karena Interlude membahas musik dari musisi Indonesia Yang hadir kali ini bintang tamu gue Dia punya sesuatu yang baru untuk dibagikan ke Paranois Kalau gue sebenarnya udah pernah ketemu dan Tahunya udah lama lah Dari 2013 Jadi dulu band gue tuh sempet sama-sama masuk Apa ya bukan penghargaan sih Di majalah Rolling Stone Indonesia tuh dapet Jadi Young Guns nya gitu Di tahun 2013 Dan gue inget waktu baca Wah ada Neonomora juga Jadi hari ini adalah bintang tamunya Neonomora Paranois Hai guys Panggilannya Rak Rak yes Ya Kalau nama aslinya Rati Surya Panjang Hutami Surya Hutami Jadi Neonomora itu Artinya juga sama kayak namanya Artinya namanya Ratih gitu Bulan dan Keren lo google ya Liat juga Ya harus tau juga lah Neonomora itu kan Bahasa Mesir kuno ya Iya Gabungan sebenernya Gabungan ya Oke Jadi lo gak jauh juga lo Mendefinisikan Neonomora dengan Nama asli lo juga Gitu Jadi gue juga kayak Menyaksikan Menyaksikan Dari mulai lo muncul Sampai lo Berada di tahap yang sekarang ini Lo merilis album terbaru lo Inflammable Gitu Inflammable Yes Apa yang terjadi dengan lo Perubahannya secara musik ini Menurut gue Wah gokil sih Emang Menurut gue sih Growth aja sih Oke Kayak apa namanya Mungkin orang tuh bisa kayak Kalau lo terjun di dunia musik Orang bisa ngekategoriin lo Di satu label gitu Kayak This is rock Or this is folk rock Or this is R&B But I don't wanna Like Be labeled In a certain Kayak genre gitu Kayak lo penyanyi Folk rock udah Itu doang I don't wanna just like Spend the rest of my life You know Playing the same genre Over and over I wanna explore gitu I mean As an artist And a musician gitu Lo gue pengen kayak Lebih Apa ya Terbuka terhadap Hal-hal baru gitu Walaupun awalnya Gue sempet kayak Mungkin kalau misalnya Lo udah ada comfort zone gitu Lo sebagai musisi juga Kayak This is what I know This is what feels good For me gitu Susah untuk lo kayak You know Kayak ngeluarin Apa ya Sesuatu yang Yang baru lagi gitu Cuman Mungkin Pertemuan gue Sama produser gue Akhirnya yang bikin gue kayak Ini kayaknya Turning point Dimana gue harus Ngebuka diri gitu Oke Tapi sebenernya Di album sebelumnya 2018 Sorry Judulnya Kalau 2015 Spores Itu sebenernya Kalau gue rasanya Format band yang Di dua album sebelumnya Itu masih berasa tuh Iya Itu 180 derajat lah Iya Ini gue kayak Pas pertama denger Ini serius nih Mana Mana ada lagu yang Kayak klasik disconya juga Disitu kan Yes Wow oke juga nih gitu Jadi memang lo Tidak mau Meng-labelkan diri lo Atau meng-identifikasikan diri lo Dengan satu genre tertentu aja Yap Gue sempet sih Waktu itu kayak I made a research gitu Even David Bowie Sempet ngeluarin Satu album yang kayak Emang bener-bener Bukan sebenernya Jati diri dia Gitu And I feel like Itu sesuatu yang Akhirnya Ngebentuk diri lo lagi Sebagai Seniman gitu Dimana lo bisa Bisa Apa ya Jujur sama Apa yang lo lagi rasain Without feeling Bahwa Ini orang-orang udah Mikir gue tuh Apa Identitasnya seperti ini Gitu Karena lo kadang-kadang Kalau udah ada di Public eye Lo Cenderung kayak Yaudah Public udah suka gue Kayak gini Gue mau kayak gini aja deh Gitu kan But At this point Gue kayak ngerasa I have to like Break out of that You know Gue pengen Menemukan hal-hal Yang mungkin Gue belum pernah Temuin dulu Di Nia Nomora Yang album-album Sebelumnya gitu Karena gue ngerasa Dulu gue cukup dark In terms of like Songwriting Apa namanya Even music Gitu Dan gue Cenderung Kalau misalnya Udah dark tuh Tenggelam Segitunya gitu And I like to Like really Drawn myself Into the ocean Itu menguras Emosi lu juga ya Jujur Gue gak tau ya Tapi kalau misalnya Lo nulis sesuatu yang dark Hidup lu jadi dark juga Oh kebawa juga ya Yeah I feel like that's what I've been experiencing After like two albums Gitu kayak Seeds and Waters Gitu I was so dark I wrote dark songs Gitu But Then like Turns out the future Just like leads me to the darkness All the time Gitu kayak Gitu gitu Terus Akhirnya gue kayak ngerasa Kayanya Ini di poin hidup gue Gue mau nulis sesuatu yang Kayak bright Gitu Yang bright Yang Yang gak Mungkin gak Sedih Gitu Gue gak tau Gue dengerin Inflammables Oke Liriknya kebanyakan patah hati Tapi masih kayak ceria Wow Lu gak Maksudnya I think you're the first one Who discovered that Gitu Oh gitu Yeah Maksudnya Ini kan Inflammables Berarti udah kayak Tiga minggu Release gitu Nobody has mentioned that So far Oh oke So that's great Ya Ya itu sih maksud gue Wah kontras banget ya Gitu Kontras banget maksudnya Musiknya bisa joget Tapi liriknya sedih Gitu Benar Benar banget Kenapa lo mengonsepkinnya Kayak gini sih Maksudnya lo mencari Kontras yang seperti ini Apakah Memang ini konsepnya Atau gimana Lebih ke Gue nulis apa yang Gue rasain sih Sebenernya Gitu Cuman In terms of songwriting Itu Gue ngerasa Gue susah untuk keluar Dari yang tadi gue bilang gitu Bahwa kayak Gue punya Comfort State gue sendiri Gitu Kalau bisa dirangkum Itu It's like a Heartbreak disco So like Lo lagi di bar Gitu kan Tapi gak ada sadar kan Lo lagi di bar Juga-juga But like You know Tears roll down Your face Kayak gitu Gue gak tau ini kayak Perayaan patah hati Dengan cara yang happy Sepertinya Oke itu yang ditangkap Nah kalau kembali lagi Waktu Lo masuk Young Guns nya Rolling Stone Indonesia Kan bukan tanpa alasan Disitu kan Pas gue denger juga suara lo Anjir Powerful banget gitu Dan karakter banget gitu Yang gue tau juga ya Info yang gue dapet dari produser gue Lo mulai nyanyi Katanya dari 3 tahun ya Kalau gak salah ya Dari mulai 3 tahun ya 3 tahun udah mulai nyanyi Terus juga lagu Mariah Carey ya Mariah Carey Itu sebenarnya Kalau dengan musik lo Yang udah lo rilis Agak jauh Tapi di Inflammables Itu gue udah mulai berasa Ih ada rasa-rasa Iya Itu benar-benar Itu benar-benar Atau lo memang kembali lagi Ke referensi musik Yang lo udah denger Dari kecil Lo munculin lagi Di album terbaru lo ini Iya You said it right Kayaknya Udah pas banget Apa yang lo omongin Kayak Ini tuh album Dimana yang narik Ke root gue Dimana gue dengerin Kayak Mariah Carey Whitney Houston And then Stevie Wonder Nana Simone Yang gitu-gitu sih Oke Dan makanya gue Gak ada Hacetan Untuk Untuk Berkembang disini Karena gue ngerasa Itu emang root gue Sebenarnya gitu Di nomor yang dulu pun Maksudnya itu tetap Jati diri gue Gitu I mean I lived in like Different places That's for sure And I listen to like A lot of variety Of music gitu And Gue sempet kayak Bener-bener I was I didn't want to listen to You know The songs that I used to listen Cameraya Kiri Gitu-gitu Gue Sempet kayak Punya temen-temen Yang kayak dengerin Kayak Radiohead And you know Florence and the Machine Arcade Fire Dan itu kebawa gitu Sampai akhirnya Gue mungkin berterima kasih Sama Those references Yang akhirnya bikin Gue pengen Jadi Nino Mora itu Gitu Cuman Nino Mora yang sekarang Adalah Nino Mora yang Sebenarnya balik lagi nih Ke rootnya Oke Gitu Pop Yeah You would call it Balik lagi Gue gak tau Kalau misalnya disuruh Kayak What genre is this Like Oke Kalau gue sih Ngerasanya ya Maksudnya Pop itu bukan artian Pop yang Popular Ya gitu ya Bukan juga sih Tapi memang Sebenarnya Dibanding ya Dibanding Kita membandingkan Dengan albumnya sebelumnya Untuk didengarkan Memang lebih mudah Yang Buat gue ya Secara pribadi Gitu Penerimanya akan lebih mudah Gitu Terus Juga Tapi Ada ciri khas tetep Nada-nada Dan chordnya tuh Yang kayak Dipatahinnya tuh Wah ini gak pop nih Jadinya Yang sama Yang sama Teddy Oh Teddy Editya Teddy Editya tuh Gue denger ada Satu part gitu Yang kayak Itu rasanya kan kayak Black music banget ya Tapi Kalian ngeri Di bridge-nya gitu deh Jadi Geser kuncinya tuh Harusnya kalau pop kan Lompatnya dua bar Atau dua Dua chord lah Gitu Tapi dia disetengahin Set Tapi emang Lu tetep mau Ada tetep Identitas Neonora yang sebelumnya Lu tinggalin di album ini gak Atau lu berubah Jujur Pas Kayak workshop album ini tuh Sama sekali gak ada kayak Kepengenan Oke Let's make a pop album Or like Let's make an R&B album gitu Lebih ke Ya udah This is what we're doing Gitu Gue sama Undrap my producer Ada produsernya disini Mungkin gak bisa liat Di belakang sana Kayaknya kalau Andra gue udah sering liat deh Dimana-mana di band-nya nih Wah Dia memang pak Dia senior Andra ini Barengan sama mono ya Iya Neurotik 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 juga ada Iya Dia juga kan maksudnya Secara reference musicnya Juga banyak banget gitu kan Jadi kayak Bener-bener Dua Planet yang beda Makanya sama sekali Gue gak ada kayak Ya udah ngerencanain sama dia Kayak This is gonna be like A pop music Or something like that But we just write Whatever we like When we were having a workshop Gitu Jadi pas pertanyaan lo tadi Kayak Making it with Even Teddy Aditya gitu Itu workshop Bener-bener ya udah bertiga Teddy gue Sama Andra gitu And then Ya udah ngobrol And then like We make music Ngobrol make music So Nothing was actually Planned that way Gitu Tapi ya It turned out to be that way Oke Tapi ada satu lagu tuh Yang klasik disco banget Gue lupa lagi judulnya Mad Night Blues Iya udah judulnya Mad Night Blues Tapi klasik disco rasanya Gue inget dulu ya Mungkin lo tau juga High Time Rebellion Pernah denger? Baru Agak-agak kayak gini Lo denger genre Atau Andra ngangguk-ngangguk Kayak judul tadi Jujur gue kayak Kalo musik Tapi gue I mean Namanya It's really fun Iya-iya Sama sebenernya Kalo didengren sampe abis tuh Kayak ada lagunya Shanti yang okasi Di terakhirnya Si Andra ketawa Oh kasih Di bagian ujungnya Itu juga ya Ada kayak Enggak tau sih Itu gue sependengeran guanya Kayak ada breaking down point Nah Ini yang agak berbeda Dari satu album ini Menurut gue yang Lagu disini sih Ini lebih merasa Warnanya yang agak berbeda Ketika lo membuat ini Waktu itu lagi ngobrol Ngobrolnya apa? Prosesnya Gimana sih Tiba-tiba kayak Eh bikin Lebih Jadul lagi lah gitu Atau lebih vintage lagi Atau gimana Jadi waktu itu sempet Kalo yang pembuatan Si Midnight Blues ini Gue inget banget sih Andra Dia bilang kayak Dia pengen banget Kayak The 90s Vintage 90s Wave gitu Tapi ada diskonya gitu Dan Saat itu Gue agak kayak Doubtful To be honest with you I mean like This is something Like quite new For me gitu Cuman I like challenge Oke Gitu Dan in terms of Like songwriting It's challenging Gitu kan Biasanya gue kayak Apa Udah tau Structure songwriting gue Di Satu Apa namanya General music This is something That I've never done before Gitu Terus pas kita bikin And then I don't know I just love it I love the flow Of the song Gitu Kayaknya itu Bikin gue juga jadi Kayak apa ya Ngerasa semangat sendiri Gitu In terms of like Workshopping And you know Apa making Writing the music Gitu Dan Gue enjoy Gitu Lucunya gue enjoy Gitu Maksudnya Sesuatu yang gue gak pernah Inin Sebelumnya Dan gue kayak Ngerasa Doubtful Tapi akhirnya pas nulis Dan gue nyanyiin I actually love that Gitu You know Balik lagi mungkin Root yang dulu Muncul lagi Tapi kalau secara Lo udah ngebangun Personanya Nino Mora itu Dari awal Ya bisa dibilang Tadi lo bilang Dengan kesan yang hitam Yang dark Dari tampilannya Terus lo berubahnya 180 derajat Ada kekhawatiran lo Untuk Fans lo kayak Tidak bisa Menderima dengan Karil yang ini Atau gimana Kaweteran gak sih Sama sekali I remember Eric Rubin Was saying The only Thing To serve The audience Is to ignore them Okay But I think he meant it Really well Maksudnya bukan As in ignore You don't care about The audience at all It's more like Saat lo bikin sesuatu Ya lo harus Enjoy sama apa yang Lo bikin dulu Gitu Sebelum lo Mikirin yang lain Gitu Audience and all that Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya